Oke oke, amonia berarti termasuk dong dok Amonia Mungkin itu polusi paling kecil lah ya Radius terkecil gitu kan Betul, betul, betul Nanti-nanti ya yang kentut awas ya Itu polusi radiasi paling kecil tuh Polusi minimal Hai channel PMI semuanya Jumpa lagi sama saya Dea di Jabri PMI Solo Jangungan penting bareng PMI Jangan lupa tonton video ini dari awal sampai akhir Tanpa di skip Karena view dari kalian sangat bermanfaat Buat saudara-saudara kita yang ada di Gria PMI Solo Nah teman-teman Kali ini teman ngobrol saya Cui-ciwi cantik Yang satu putri Solo Yang satu putri mana tadi? Bogor ya? Oke, kota hujan dong Oke Hujan terus Oke, ada dokter Thalia dan juga dokter Nisa Hai Oke, itu kan Terlihat kan bahwa suaranya sangat halus Lebih halus dari hostnya Tapi Bogor beneran Kota hujan tuh hujan terus? Iya Musim kemarau pun hujan? Berkurang dikit tapi tetap ada hujan Tapi tetap ada hujan Enak ya, seru ya Adem ya Adem, adem, adem Saya waktu itu ke Bogor Tapi ya hujan sih Hujan bener-bener sih Pas hujan Pas hujan sih bener-bener Malam sampai sana tuh hujan Terus pagi ya masih oke lah Agak siang gitu udah mulai Mendung Kayaknya seru ya Manisan Bogor? Yang enak? Oh iya Asinan Bogor? Yang enak mana tuh? Ada tuh Sebenernya gak jauh dari rumah Oh gak jauh dari rumah Bisa kali Pulang mudik kali ini Pulang mudik Senin lah Senin lah Ada sotomi Bogor juga Aku pernah coba itu dan Lumayan masuk di lidah Gurih Gurih Oke Tapi kita tidak akan membahas soal makanan di Bogor dan di Solo ya Kita akan membahas soal polusi meningkat Ini kan biasanya erat kaitannya dengan penyakit respirasi nih ya kan Karena kita sehari-hari juga Kalau mau kemana-mana pasti lewat jalan raya Dimana jalan raya itu kan sumber polusi gitu Apalagi lingkungannya kalau misalkan tinggal di lingkungan industri Kayak ada beberapa daerah di Solo kan Lingkungannya tuh lingkungan industri Kayak gitu kan Nah Saya mau tanya dulu ke dokter Talia nih ya Sebenernya definisi dari polusi udara itu Dan jenis-jenis polusi udara itu ada Apa aja sih dok? Ya jadi polusi udara sendiri itu Berdasarkan definisinya itu adalah Merupakan kontaminasi udara Oleh zat-zat yang berbahaya Baik bagi manusia maupun bagi organisme yang lain Atau bisa juga dengan polutan Si zat-zatnya ini Nah sebenernya pembagian polusi udara sendiri Banyak ya Misalnya berdasarkan lembaga ini Pembagiannya begini Lembaga ini begini Cuma secara garis besar Itu dibagi menjadi dua Ada yang namanya polutan partikular Itu biasanya berasal dari Kegiatan-gigiatan industri Alat-alat transportasi Maupun kebakaran hutan Dan juga polusi yang disebabkan oleh karena Gas-gas Seperti misalkan contohnya yang umum aja karbon monoksida Nah itu berasal dari pembakaran yang tidak sempurna Ada juga misalkan sulfur dioksida Itu yang berasal dari pembakaran oleh karena zat yang mengandung sulfur Begitu contohnya Oke 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 Amonia berarti termasuk dong dok? Amonia Mungkin itu polusi paling kecil lah ya Radius terkecil gitu kan Betul Nanti-nanti ya yang kentut awas ya Itu polusi radiasi paling kecil tuh Polusi minimal Polusi minimal Tapi saya mau tanya ke dokter Nisa nih kan tinggal di Bogor Di mana hujan terus Mungkin polusinya gak begitu terasa Tapi saya tetep mau tanya soal polusi Penyebab dari sini polusi udara itu apa sih dok? Sebenernya polusi udara itu banyak bangetnya itu Dari kegiatan kita sehari-hari Oke Kayak yang pertama itu misalnya Ini polusi dari kendaraan Sebenernya kalau kayak di Bogor Dibilang banyak hujan Tapi kendaraannya juga banyak Bener banget Selain kata hujan kan juga terkenal dengan Kota angkotnya Kota angkot Bener Bener banget Bener Angkotnya banyak banget Soalnya di Bogor Tapi sebenernya Yang lebih bermasalah itu Kalau misalnya untuk polusi udara itu Ke angkutan-angkutan yang pribadi Sebenernya Kalau misalnya angkutan pribadi banyak Nah Biasanya tuh kita bisa melihat Kalau misalnya udah angkutan pribadi banyak Itu kalau dilihat dari atas tuh Bakalan daerah itu tuh Pasti kayak berkabut Asap kayak gitu kan Bener bener Tapi kalau misalnya angkutan umumnya kebanyakan Juga sama aja Sama aja sih Tetep sih Bener bener Terus lain dari angkutan umum juga Biasanya dari yang kehidupan sehari-hari tuh Dari lindah Rumah tangga sendiri Atau sampah rumah tangga Itu tuh sebenernya tuh kayak Kalau sampah tuh agak tricky ya Karena itu sampah yang harus kita buang gitu ya Bener 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 Nah tapi kan salah satu cara pembuangannya itu Dengan cara dibakar Nah dibakarnya ini nih Asap-asapnya ini yang bakalan Nambah-nambah involusi ya Oke Terus selain itu Bisa tadi dari jalanan itu Juga debu-debu di jalanannya itu berpengaruh juga Karena kan polusi udara itu adalah Zat-zat yang berbahaya Tadi yang dibilang Yang bisa masuk ke tubuh Malu hidup salah satunya Ya kita manusia Jadi kayak debu-debu jalanan itu Juga kalau kehidupan kita kan Juga sama berbahayanya Terus bisa juga dari Ini Listrik Oh listrik tuh bisa Kenapa sih Kan kayak block listrik kenapa Nah karena di Indonesia sendiri itu Membangkit listriknya itu masih banyak yang Pakai Uap Batubara Batubara Oh batubara Oke Batubara Batubaranya dibakar Nah proses pembakarannya itu Menghasilkan uap yang Langsung dibuang ke udara Kayak gitu Jadi itu yang menyebabkan Polusi udara Nah pembakarannya itu juga sama Kayak di pabrik-pabrik industri Biasanya Pabrik-pabrik industri yang Cukup besar Nah kalau Bogor mungkin Biasanya yang daerah kabupaten nih Itu Biasanya juga banyak pabrik-pabrik Itu Pabrik semen Itu kan biasanya juga Polusi udaranya banyak tuh Benar-benar Bisa kayak gitu Terus Satu lagi Itu Kalau di Bogor mungkin jarang ya Tapi Mungkin Kayak di Sumatera Kalimantan Itu tuh Biasanya Adanya Pembukaan lahan Atau Pembakaran dari lahan Dan hutan Itu biasanya juga kan Kita tahu sering Dengar berita nih Kalau udah mau ngelusim kemarau Kayak Misalnya Di Riau Itu ketutup Ini Ketutup Kabut asap Kabut asap Kebakaran hutan ya Oke Oh luar biasa Jadi ternyata banyak banget ya Penyebar polusi udara Kayak kita sendiri pun Kadang mungkin bisa menghasilkan Polusi udara Ya gak sih Karena kita Tiap hari juga naik Alat transportasi Bener Iya Kita tiap hari naik Alat transportasi Bahkan mungkin mobilitas kita Kan juga tinggi ya Kita dalam satu hari Itu bisa berpindah Tempat itu beberapa kali Gitu kan Apalagi ini puasa Musim buber ya kan Tiap hari buber Tiap hari buber ya kan Wah ini Ternyata menyebang Polusi udara Tapi dokter Talia Dimana sih biasanya Polusi udara itu Paling sering muncul Paling sering muncul Jadi sebenarnya Sesuai dengan tadi Penyebabnya yang udah disampaikan Sama Nisa ya Pertama dari Alat transportasi Otomatis berarti Polusi udara ini Tinggi Atau cenderung banyak Di tempat-tempat Yang Banyak alat transportasinya Umumnya sebenarnya Di kota-kota besar Seperti kalau di Indonesia itu Yang ada lima kota Yang paling parah Polusi udara itu Di antara ada Jakarta Surabaya Semarang Palembang Sama Bandung Itu yang paling parah Di Indonesia Nah selain itu Dari disemukan juga Sama Nisa sebelumnya Dari pabrik-pabrik Otomatis Daerah-daerah yang Tinggi industrinya Atau kegiatan industrinya Itu juga menyumbang Sebagai daerah Atau tempat-tempat Dimana polusi udara itu Banyak terjadi Biasanya kayak gitu Oh oke Luar biasa Hati-hati nih ya Emang kan ya Naik transportasi umum aja Iya BST sekarang Iya BST BST murah ya Betul Sampai mana-mana Iya nih Nggak kek kartu aja Udah bisa sampai mana-mana Kalau kemarin kan masih gratis nih Iya betul Tapi sekarang mulai berbayar Dan menurutku berbayarnya juga Tidak terlalu berat ya Masih murah lah ya Bogor ada nggak? BST Ada yang sejenis gitu Tapi masih kalah sama angkot Oh Masih banyak angkotnya Oh oke oke Lebih diminati angkot juga berarti? Iya Mungkin beca masih ada Oh oke Delman masih ada beberapa Oh Delman masih ada? Delman masih ada Untuk para wisata di sekitar Kebun Raya biasanya Oh Kebun Raya Oh oke Saya kira masih Belanja kemasan naik Delman gitu Kayak seru banget gitu ya kan Oke Tapi Kalau ngobrol soal polusi Tadi kan penyebabnya sudah tahu Kita penyebabnya sudah tahu Dan polusi sendiri itu apa Kita sudah tahu Dan biasanya polusi itu Memunculkan penyakit apa dong? Saya selalu judul kita sebenarnya Tadi udah dibahas Jadi polusi Kan ini kita membahasnya polusi udara ya Otomatis apa yang kita hirup dong? Betul Nah kita nih Hirup itu kan melalui Hidung dan saluran bernafasan Jadi penyakit-penyakitnya Juga berpengaruh di saluran bernafasan Terutama di paru-paru Kayak gitu Nah disini Saya punya daftar dari Beberapa nih Untuk yang dunia sendiri Itu dari global burden disease Riset ya Anda sebelum kesini ya Luar biasa sekali Nah itu dari tahun 2019 Itu adalah penyakit yang paling banyak disebabkan dari polusi udara Itu tuh ada PPOK atau penyakit paru obstruktif kronis Kemudian ada penemoni Ada juga kanker paru Terus ada TB atau tuberculosis Sama ada juga asma Nah sedangkan kalau di Indonesia sendiri Itu dari komentar itu Jadi Empat dari sepuluh penyakit terbanyak aja di Indonesia itu adalah penyakit dari saluran bernafasan Oh Oke Itu ada Hampir sama kayak tadi ada PPOK Penemoni Terus kanker paru Sama asma Itu Yang masuk ke empat dari sepuluh penyakit terbanyak di Indonesia saat ini Itu terbanyak Empat dari sepuluh penyakit Wow Gara-gara polusi Wow Yang kita tahu tadi dibahas itu dari polusi penyebabnya Luar biasa Jadi kualitas udara di Indonesia ini emang cukup berbahaya ya Bener sih Bener-bener Bener-bener Saya pernah lihat berita Kalau musim mudik itu kan Kota-kota besar itu warganya pada mudik Dan kalau pakai drone Dipotret dari atas gitu dari udara kayak Bersih Bersih banget Oh oke Bener kalau mereka balik lagi Jadi Agak berkabut gitu ya Itu kejadian juga Kalau gak salah saya pernah lihat Waktu pas covid awal-awal Nah Bener-bener Bener-bener Bener Jadi bersih Bener-bener 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 Luar biasa Dan mungkin kalau misalkan Disarankan naik Kendaraan umum pun Mereka punya kesibukan kali ya Yang mungkin gak Gak keburu Kalau misalkan naik kendaraan umum gitu kan Tapi ya tetap lah Bisa diatur Dimulai dari diri kita sendirilah ya Oke Tapi dokter Talia Ada gak sih hal yang harus diperhatikan Apa namanya Biar kita tuh gak terpapar polusi udara Jadi untuk menghindari paparan dari polusi udara itu sendiri ya Jadi berdasarkan balik lagi ke penyebabnya Yang udah disebutin Nisa tadi Tadi kan penyebab itu sebenarnya banyaknya dari transportasi umum Kegiatan industri Pembakaran hutan Pembakaran sampah Yang ini kan sebenarnya umumnya Atau mayoritas dari penyebab polusi udara sendiri itu Berada di luar ruangan Bener Jadi sebenarnya Kalau bisa dibilang Kalau ruangan tertutup seperti ini Atau di rumah kita gitu Itu lebih safe atau lebih aman Lebih bersih udaranya dibanding yang di luar Kalau misalkan ini Kegiatan di rumahnya normal ya Tapi mungkin kalau misalkan di rumahnya Masuk kebakar-bakaran ya itu Lain ceritanya Mungkin di rumahnya baru ada barbecue-an gitu kali ya Ya otomatis banyak asapnya Tapi kalau misalkan keadaan normal kan ya Sebenarnya bersih-bersih aja Nah jadi otomatis untuk menghindari paparannya Itu adalah dengan mengurangi aktivitas di luar ruangan sebenarnya Jadi membatasi aktivitas di luar ruangan Nah sayang itu gimana Kalau misalkan kita Gak mungkin dong harus di rumah terus Berarti kan kita ada kegiatan di luar rumah Seperti kerja, sekolah, atau lain-lain Itu bisa dengan meminimalisir paparan polusi itu Dengan memakai alat pelindung Yaitu yang simple aja Yang udah kita gunakan Belakangan-belakangan ini Yaitu adalah masker Nah selain itu juga untuk mengurangi paparannya lagi Misalkan di rumah nih Misalkan apalagi kalau rumah kita di deket jalan raya ya Yang banyak alat transportasi Atau misalkan rumah kita deket pabrik Itu mungkin bisa juga dengan membatasi Seringnya kita untuk membuka jendela atau membuka pintu malahan Atau mungkin bisa diakalin dengan membuka pintu atau jendelanya itu Di waktu-waktu tertentu yang minim Dari paparan polusinya Misalnya pada pagi hari Atau malam hari Yang udaranya cenderung masih fresh Masih seger gitu ya? Ya gitu kurang lebih Oh oke Berarti masker tetap masih perlu nih ya? Sebenernya perlu ya Mau ada covid Gak ada covid Itu untuk bisa ada fungsi lainnya Oh oke oke Keren Jangan lewatkan masker ya Jadi kalau udah boleh lepas masker Pakai aja tetap Pakai aja tetap Apalagi kalau misalkan kita naik motor Kadang depannya ada bis atau truk gitu kan Dia habis berhenti Mau jalan dengan bus Kalau udah bis Truk itu kan pasti asap aja hitam kan Bener 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 Itu rasanya kayak Ya Allah dosa banget muka saya ya Selain dosa di muka Ternyata kalau setelah nonton podcast ini Berarti udah tau Selain dosa di muka Dosa di saluran pernafasan Dan paru-paru juga ternyata Bener 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 Ini itu tuh Makan dia mau Jangan di belakang bis ya Di samping masih gak apa-apa Kalau di samping Sampingnya masih gak apa-apa Oh iya Nanti susul dulu Iya bener Ya bener Pelan-pelan aja susul ya kan Jangan sampai dia ngeluarin cumi-cumi Oke Luar biasa Terus Gimana nih dok Ada gak tips Untuk menjaga kesehatan di Karena kan polusi itu gak bisa kita hindari Betul Bagaimanapun juga Kita tiap hari pasti ketemu polusi Ada gak tipsnya Biar kita bisa tetap sehat Bisa Yang pertama itu Untuk tetap sehat Seperti biasa Itu harus Nerapin yang namanya PHBS Perilaku PHBS Hidup bersih sehat Dan sehat Nah itu mulai dari Makan yang makanan yang bergizi Sehat lima sempurna Ditambah lagi sama Sesuai isi piringku yang Baru kan Terus juga Olahraganya yang rutin Terus juga Istirahatnya yang cukup Tidur 8 jam per hari Terus juga bisa Dengan cuci tangan Itu juga termasuk Cuci tangan sebelum makan Itu baik pakai air mengalir Ataupun pakai hand rub atau alkohol Itu juga bisa Itu untuk yang Istilahnya Secara umumnya nih Nah tapi Untuk polusi udara sendiri Itu tadi selain dengan pakai masker itu Itu juga Ada satu lagi nih yang penting Apa? Untuk menghindari Tambahnya polusi ke dalam tubuh Apa? Zat-zat berbahaya Kayak polusi ini Kedalam tubuh Salah satunya apa coba? Merokok Untuk tidak Oh 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 Sulit dihindarkan ya Oh Oke Jadi Zat-zat di rokok itu kan sama aja ya Gak jauh beda lah Istilahnya sama zat-zat yang dikeluarin nih Dari polusi udara ini Betul Sedangkan kalau rokok ini Istilahnya benar-benar masuk Benar-benar masuk ya Secara sengaja ada Masuk dimasukin Segumpalan gitu Benar-benar Jadi Udah ketambah dari polusi udara di sekitar Betul Tambah rokok Tambah rokok Oke Harus dihindari rokoknya Betul 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 Iya ya Berarti kan Kan zatnya sama ya Mereka malah Memperpendek jalur masuk Iya Mempercepat Oh Oke Oke Ada lagi Udah Sementara itu Oh Sementara itu ya Yang jelas Indari merokok Karena merokok itu yang rugi Gak cuma kita Tapi orang-orang Sekitar juga kan Oke Luar biasa Nah itu tadi Cara mencegahnya Saya mau tanya kepada Dr. Thalia Kalau misalkan dia sudah terpapar Penyakit-penyakit akibat polusi tadi Terus solusinya gimana Solusinya yang pertama Berarti kan ini sebenarnya Paparannya udah masuk ya Ke diri kita Dan menimbulkan sesuatu Di dalam Perubahan di dalam diri kita Otomatis Hal pertama yang bisa kita lakukan Adalah dengan mengenali Gejala dan tanda Yang disebabkan oleh Karena kelainan tersebut Biasanya umumnya oleh karena Ini kan polusi udara Berarti Utamanya nyerang Di saluran pernafasan Sama paru-paru Biasanya gejala yang muncul Itu misalnya Sesak Yang paling sering Sesak Batuk Atau misalkan timbul Suara-suara pernafasan Yang tidak biasanya Seperti misalkan orang Kalau mengi Itu kan berarti ada Nyik gitu ya Nyik gitu kan Berarti kan udah ada gangguan ya Sebenarnya di dalam tubuh kita Atau bisa juga Ada gejala tambahan lain Misalkan seperti demam Atau pusing itu juga udah Harusnya bisa menjadi Perhatian kita untuk Bertanya-tanya Ini apa yang terjadi Sama diri saya Gitu kan Terutama untuk Kelompok-kelompok yang beresiko Atau kelompok-kelompok yang rentan Seperti misalkan Anak-anak Lansia Atau Disebutkan sebelumnya Perokok misalkan Atau juga Orang-orang yang sebelumnya Udah punya penyakit tertentu Seperti misalkan Punya penyakit bawaan Jantung Atau misalkan punya penyakit asma PPOK tadi Atau penyakit paru lainnya Pokoknya intinya Penting banget Untuk mengetahui Ini apakah Gejala-gejala yang saya alami Itu berupa serangan Atau perburukan Dari penyakit saya Ya gitu Nah Sain itu Kalau misalkan udah tau Gejalanya gimana nih Otomatis itu kan Jadi bahan kita Untuk curiga ya Gimana cara kita taunya Ada yang Kelainan Atau Gangguan dari diri kita Adalah dengan Memerisakan diri Ke dokter Atau ke Pelayanan kesehatan Terdekat aja lah Agar kita tau Maksudnya Ini kita kenapa Dan apa Apa ya Yang perlu saya lakuin Itu apa Biar ini cepat sembuh Jadi otomatis Nanti ketika udah tau Kenapa Jadi bisa Untuk dikonsumsi Obat-obatannya Dan yang paling utama Adalah untuk Menghindari faktor penyetusnya Disini faktor penyetusnya Adalah polusi udara Jadi sebisa mungkin Untuk menghindari Polusi udaranya Berarti tidak Aktivitas di luar ruangan Dulu kali ya Mungkin sementara Gitu Atau enggak Minimal pakai masker lah Gitu Biar menghindari Atau minimalisir inhalasinya Gitu Oke Lagian kalau terpapar Ngapain keluar kan lemes ya Iya Rumah aja Sakit kan Minta cuti lah Istirahat sakit Oke Berarti kalau sudah terpapar itu tadi Bisa konsultasi ke Fasilitas kesehatan ya Biar bisa ditangani secara lebih lanjut Dan biar cepat sembuh juga Oke Luar biasa Nah terus Kita kan Kalau mau merubah dunia Kayaknya Sangat imposible Sulit Jadi kita mau Bagi-bagi tips yang bisa Kita lakukan At least diri kita sendiri lah Dimana sih Cara untuk mengurangi Polusi udara Dokter Nisa Kalau misalnya Mengurangi polusi udara Sebenarnya kalau dari kita sendiri itu Pasti sulit ya Karena kan Banyak faktor tadi Yang menyebabkan Dari Si Polusi udara ini Jadi sebenarnya Untuk mengurangi secara umum itu Ya benar Kayak Harus satu dunia Ini Ya benar Benar Nah tapi ada beberapa langkah Yang sebenarnya Bisa kita lakuin Kayak gitu kan Pertama kita cari tahu dulu Kualitas udara yang baik itu Kayak apa sih Ya kan Kita harus tahu dulu Nah setelah kita tahu Oh iya udara yang bersih tuh Kayak gini Nah maka Oke Baru kita lanjut ke Bahagian berikutnya Aksi kita Kayak gitu kan Yang tadi dibahas pertama Kayak misalnya Pindah ke transportasi umum Kayak gitu Dari Transportasi pribadi Kayak gitu kan Itu juga bisa mengurangi Untuk terjadinya Polusi udara Polusi udaranya itu Kemudian Juga bisa Selain dari Transportasi umum Mungkin kalau jarak-jarak dekat Kita bisa naik sepeda aja Itu bisa juga Terjalan kaki Sekalian untuk olahraga Betul Betul Terus Kemudian Bisa juga kita Untuk limba-limba Dari rumah tangganya Itu bisa kita Akuin kayak Reuse Terus recycle Itu bisa juga Jadi gak perlu Banyak limba-limba Yang dibakar Kayak gitu Terus di rumah Bisa juga kita Mulai Menanam tanaman Pohon-pohon Yang hijau-hijau Jadi membuat Lahan hijau di rumah Kayak gitu Kalau misalnya Rumah yang kecil nih dok Gimana sih Kayak gitu kan Itu bisa aja kita Kayak tanaman yang hidroponik Kayak gitu-gitu Itu juga bisa tetap diterapin Walaupun kecil-kecil Tetap diterapin Bisa kita Lingkungan rumah kita Oke Intinya masih banyak Hal-hal yang bisa kita lakukan lah ya Minimal dari Diri kita sendiri Terus ke keluarga Barangkali nanti bisa Menginspirasi orang-orang yang lainnya Ya kan Tapi kalau saya naik sepeda dok Bisa-bisa Bagi saya gede Dari rumah sampai sini Naik sepeda Ya gak usah Ya deket-deket aja Tapi bisa sih Di akses kayak naik BST gitu Bisa sih Bisa-bisa Oke Keren-keren banget Terus nih dok Saya mau tanya Dari kita Thalia Tips agar tetap sehat nih Gimana nih dok Dan terbebas dari penyakit Akibat polusi udara Oke Jadi sebenarnya itu Udah kita bahas-bahas Dari pertanyaan-pertanyaan sebelumnya ya Jadi sebenarnya utamanya Kuncinya adalah Untuk terbebas dari penyakit-penyakit itu Ada dua ya Bisa dari yang faktor eksternal Dan faktor internalnya Faktor internalnya ya tentu Dengan menjaga Atau memperkuat sistem Kekebalan tubuh kita Itu kan dapat dicapai Dengan beberapa hal Misalkan dengan Makan-makanan yang sehat Atau yang gizi seimbang Mungkin dapat juga ditambahkan Dengan asupan vitamin-vitamin Gitu juga Nah terus bisa juga dengan Olahraga tadi Olahraga memang wajib ya Untuk meningkatkan sistem umum Nah tapi mungkin disini Kita yang bisa kita garis bawahin Adalah dengan bijak berolahraga Maksudnya apa tuh Bijak berolahraga Maksudnya tuh adalah Dengan misalnya memilih Jam-jam dimana Tadi polusinya gak terlalu banyak Misalkan olahraga di pagi hari Habis subuh Itu kan pasti Ya otomatis belum banyak kendaraan Belum banyak asap Itu bisa kita olahraga Di jam-jam seperti itu Biar minimal Paparan polusi udaranya Selain itu juga mungkin Kita bisa olahraga Di tempat-tempat yang Rindang Misalnya misalnya di taman Kan banyak tuh Atau mungkin Lebih gampang lagi adalah Olahraga di indoor Sebenernya Misalkan udah banyak ya Jim Atau lapangan-lapangan indoor Itu sebenernya cenderung Lebih safe Dibanding kalau misalnya Kita olahraga Misalkan kita jalan sore Misalkan di Putermoy Atau PMI Itu kan Udah jelas banyak Kendaraan Betul Olahraganya sih bener ya Sehat Tapi apakah Olahraga dengan kita Hidup banyak polusi itu Seimbang Nah Gitu Nah Gitu Nah itu kan dari Yang dari dalam tubuh kita Nah dari luarnya Ya otomatis kita Bisa menjaga dengan Meminimalisir inhalannya Dengan memakai masker tadi Atau misalkan kita juga di rumah Bisa nih Ibu-ibu atau bapak Masang atau Nanem tanaman-tanaman Yang pemurni udara Seperti tanaman hedera Aloe vera Liliparis Dan semacamnya Mungkin yang Ibu-ibu lebih tahu Dari saya ya Lebih paham Masih ya dari saya Nah saya itu juga Kalau anak-anak jaman now nih Mungkin yang Males merawat tanaman Atau bagaimana Mungkin bisa juga dengan Teknologi yang udah ada Ada air purifier Biar udara dalam ruangan Soalnya kan rumah ini kan Sebenarnya tempat Dimana kita harus Merasa nyaman Tempat istirahat juga Jadi sebisa mungkin ya Kita juga jagalah Udaranya Biar tetap Enak dan sehat Gitu sih Oke Luar biasa Keren-keren Itu adalah tips ya Biar tetap sehat Dan terbebas Dari paparan Polusi udara Iya benar-benar Tapi kalau soal vitamin tadi Sebenarnya vitamin Yang wajib dikonsumsi Itu apa sih dok? Sebenarnya vitamin Semuanya wajib Semuanya wajib gitu Dikonsumsi Tapi kan gak seharus Dalam bentuk suplemen Makan-makanan sehari kita Sebenarnya juga Kalau misalkan kita Emang gizinya sudah seimbang Itu pasti sudah tercukupi juga Gitu Oke 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 Berarti harus memperhatikan Piringku tadi ya Iya Oke Yang podcast sebelumnya Juga bahas piringku Jangan-jangan kalian contekan ya Wow Tapi emang sama sih Kayak semua penyakit itu kan Mungkin sumbernya dari makanan ya Dari apa yang kita makan Mungkin Kalau Lebih ke Menjaga Perlaku hidupnya Oh Perlaku hidupnya Nah salah satu PHBS itu kan Adalah menjaga makanan Kayak gitu Makanya Dan yang terutama Program pemerintah sekarang Itu kan yang Isi piringku Itu Minta gamin Daripada yang Kalau yang 4 saat 5 sempurna Itu kayak Itu yang lalu Sudah jalan dulu Iya Oke Sebenarnya itu tujuannya juga Untuk meningkatkan sistem imun Sebenarnya penyakit apapun Kalau misalkan sistem imun kita bagus Itu kan ya Minimalisir lah Misalnya efeknya ke tubuh kita Jadi kalau Misalkan mungkin Isi piringkunya Atau Gizi kita udah bagus Ya kita harapkan Penyakitnya juga gak timbul Oh Oke Berarti tetap harus memenuhi Kebutuhan-kebutuhan tubuh kita ya Kayak vitamin Kayak gitu-gitu ya Oke luar biasa Dok next kita Ngobrol lagi Banyak Saya kayaknya Lihat materinya Udah disiapin Banyak banget Udah riset tadi Riset dikit-dikit Riset dikit-dikit Gak apa Kan kita selalu belajar juga Ya kan Oke Tapi next kita akan bahas Lagi Lebih jauh Nanti kalau misalkan ada waktu Boleh lah Main-main kesini ya Kita podcast lagi Gitu Selamat melanjutkan aktivitas Nanti Setelah dari PMI Mungkin ada Stase-stase lanjutan lagi ya Oke Gitu aja Kalau gitu Sampai jumpa di podcast selanjutnya Dadah Dadah